Halo bro, saya ini membahas cara membuahkan jambu biji tanpa biji sukun merah, hanya tanam tanpa panen buah. Saya ini sejak awal tak simpul na disek ya, anak telu. Pertama, uwah ini memang orang anak biji ini. Akibatnya perkembangan jadi uwah itu sulit. Jadi gampang rontok. Sehingga lalu itu pada saat kembang mekar sampai jadi uwah itu adalah saatnya rontok. Sehingga telu masih di pupuk intensif kayak apa, uwah ini mong-siti. Nah, ya. Jadi ini sebenarnya, wis dibahas ya. Tau orangnya usungan ya, pada saat itu lagi rame ya. Memang jenis jambu biji tanpa biji. Iku jenis sukun putih, utawa sukun merah, memang wis kondang, angel, berbuah. Jadi iku jenisnya jenis rajin muncul kembang, tapi males uwah. Karena itu saat itu sukun merah, jambu biji tanpa biji, sukun merah itu gampang uwah. Yang pot apa yang ini pekarangan, yang dataran rendah maupun sedang, ya. Nah, saat ini yang pasar kan wakih itu. Apa? Jambu biji tanpa biji sukun merah. Sehingga ada kan kristal ambil ketas merah. Iku akeh takok nangaku, ya telpon nangaku, ya apa caranya iso jadi uwah. Masya bibit iku, itu sok aku. Jadi kambian aku is gak ngelih bibit merah. Waktu aku muncul buah pertama kali, soweneng ternyata berapa kemudian, ya ternyata gagal terus. Jadi aku sampai saat ini gak di bibit belas. Berikutnya, waktu Oktober 2015, uwah iku tak posting yang bloggerku. Nah, iki artikelku pertama kali, jambu biji tanpa biji sukun merah, Oktober 2015. Artikel iki, iku alamati, ya. Alamati blogger. Podoto, alamati mbak Youtube sikiki. Nah, foto-foto iki, ori asli pokok panen sowa kebun kini. Oktober 2015. Iki pada saat uwah pertama kali tak bungkus. Terus tak buka bungkus si, tak iris, tak dingin ketok. Kemudian ya sing foto kebapak tak gedek no, sing terakhir tak gedek no foto ni. Nah, jadi ini awakmu nemok no foto iku kabir, telu iku, iku asli sokoke, ne bro, ori sokobun Surabaya Flora Galeri. Kemudian, September 2017, aku postingnya ngonek bloggerku iki, Surabaya Flora Galeri, ya. Nah, iku bloggeri, foto ni, aku turun cangkok enggak wok, buwai, mong siji. Jadi 2015 iku, aku ngewisisi, buwai cuma siji. 2017 iso ngwono cuma siji. Nah, ya apa caranya iso dadi uwa? Nah, pertama, semua jenis buah tanpa biji dikenal dengan seedless, iku dibutuhno biji sokongyobo. Lah, iku dikenal dengan hormon jibrilin utawa GA3. Caranya, sejak kembang cili, arep seminggu seadurungi di Mekar, iku masih semprot kembangnya. Jibrilin GA3 iku, sampai disiram. Begitu minggu berikutnya Mekar, iku tetap disemprot, sampai dadi uwa gedene sak neker. Lah, iku kudu disiram, sampai disemprot, nyang kembangnya, iku jibrilin GA3 iku. Ya, kemudian, gak cukup iku, dok. Sejak Mekar, sampai dadi wasak neker, iku ijek kudu disiram ambik magnixium oksida. Ijek durung cukup iku, bro, ditambahi, siram gawe, monokalium pospat. Nah, dalam satu minggu, iku harus ketiga bahan utama itu harus dilakukan aplikasi bersamaan. Tapi, waktunya berbeda. Jadi, kira-kira orang dinopisan. Nah, yang paling tersulit, iku adalah melakukan takarane. Jadi, iku kudu, ya, yang tepak secara terukur dan secara teratur pemberianne. Ngana lah, bro, aku bisa dadi na, wo. Sampai saat ini, iku tak tanem tanrong yang telulas, sampe saat ini tak pangkasi, tak pendek na. Mana sih gelem, ba? Teleponan aku, naik kan awak, anak sih gelem, yo. Iki lagi dicoba sama anak, iki. Lagi semangat-semangatin, omok na, cara membuahkan dengan organik, yo. Jadi, jambu biji tanpa biji, sukun putih, utawa sukun merah, wis kondang, rajin munculnya kembang, tapi males uwoi. Mergane ora anak bijinya. Lah, harus diberikan asupan biji dari luar. Ya, iku ke A3 plus dua bahan iku. Iku jika diruncuk, ada beberapa pohon men, ano, jenis bahan men. Wah, ruwet toh, ribet toh. Nah, kueh, isong wana siji, lo, bro. Ya, jadi iku ngono carangi. Wis ya. Ciao, bro.